Makanan khas merujuk pada jenis makanan atau hidangan yang secara khas dan unik diidentifikasi dengan suatu wilayah geografis, budaya atau komunitas tertentu. Makanan khas seringkali memiliki ciri khas yang membedakannya dari makanan yang umum ditemukan di tempat lain. Makanan khas juga mencerminkan warisan sejarah, tradisi kuliner, bahan-bahan lokal yang digunakan dan teknik memasak yang unik untuk wilayah tersebut. Makanan khas sering menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu daerah dan dapat menjadi daya tarik wisata yang signifikan. Berikut adalah 5 makanan khas dari Indonesia. Sebelum lanjut bantu dukung channel Mantul Dulur dengan subscribe dan bunyikan loncengnya. Mie Aceh Mie Aceh adalah salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Aceh, sebuah provinsi di bagian utara pulau Sumatra. Mie Aceh dikenal dengan cita rasa pedas yang khas dan berbumbu kuat. Mie Aceh menggunakan mie kuning tebal sebagai bahan dasarnya. Mie ini seringkali dibuat sendiri atau dapat dibeli dalam bentuk kering atau basah di pasar. Selain mie, mie Aceh juga biasanya mengandung daging sapi, daging ayam atau mungkin juga makanan laut seperti udang atau kepiting. Salah satu ciri khas mie Aceh adalah rasa pedas yang kuat. Mie ini biasanya dimasak dengan berbagai bumbu pedas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan rempah-rempah seperti jintan dan lada hitam. Rasa pedasnya dapat bervariasi tergantung pada preferensi pribadi atau tingkat kepedasan yang diinginkan. Mie Aceh disajikan dengan kuah kental yang sangat kaya akan rempah-rempah dan bumbu. Rendang Rendang adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Rendang berasal dari Minangkabau, sebuah suku di Sumatera Barat dan telah menjadi bagian penting dari warisan kuliner Indonesia. Rendang biasanya menggunakan daging sapi, meskipun ada juga versi rendang yang menggunakan daging ayam, kambing atau babi. Potongan daging tersebut dimasak dalam bumbu rendang yang kaya dan kompleks. Bumbu rendang terdiri dari rempah-rempah dan rempah khas Indonesia yang dihaluskan dan diolah bersamaan dengan daging. Bumbu rendang mencakup bawang merah, bawang putih, serai, jahe, cabai merah, cabai rawit, kunyit, lengkuas, kemiri, ketumbar, jintan dan kulit kayu manis. Selain itu kelapa parut dan santan juga digunakan untuk memberikan tekstur dan rasa khas rendang. Pempe Pempe adalah salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari daerah Palembang Sumatera Selatan. Pempe terkenal dengan tekstur kenyalnya dan disajikan dengan kuah cukur yang khas. Pempe terbuat dari adonan dasar yang terdiri dari tepung sagu, ikan tenggiri yang digiling halus dan beberapa bahan lain seperti tepung terigu, air, garam dan bawang putih. Ikan tenggiri memberikan cita rasa khas pada pempe. Pempe umumnya memiliki bentuk lonjong atau bulat dengan tekstur kenyal dan lembut. Ada beberapa jenis pempe yang berbeda, termasuk pempe kapal selam, pempe lenjer, pempe kulit dan pempe keriting. Pempe biasanya disajikan dengan kuah cukur yang khas. Kuah cukur terbuat dari campuran cuka, gula merah, air, bawang putih, cabai, ebi dan beberapa bumbu lainnya. Kerak Telor Kerak telor adalah salah satu makanan khas Indonesia yang terkenal khususnya di daerah Jakarta dan Betawi. Makanan ini merupakan jajanan tradisional yang biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar malam. Kerak telor terbuat dari campuran beras ketan putih yang digiling halus, telur ayam, ebi dan bawang merah yang diiris halus. Bahan-bahan tersebut diaduk menjadi adonan kental yang kemudian digoreng. Adonan kerak telor dimasak dalam wajan khusus yang disebut kerukuk yang memiliki permukaan bulat cekung. Adonan diletakkan di atas wajan yang sudah dipanaskan, kemudian telur ayam dipecahkan dan dikocok di atas adonan ketan. Sambil terus diaduk bawang merah iris dan ebi ditambahkan ke dalam adonan, proses pemanggangan dan pengadukan berlangsung hingga adonan mengeras dan matang. Gudeg Gudeg adalah salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Makanan ini terkenal sebagai hidangan tradisional yang lezat dan memiliki cita rasa yang unik. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dalam kuah santan yang kaya rempah. Nangka muda yang digunakan memiliki tekstur yang lembut dan rasanya menyerupai daging. Selain itu Gudeg juga menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, daun salam, gula merah dan garam untuk memberikan rasa yang khas. Nangka muda direbus dalam kuah santan yang telah diisi dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Proses pemasakan yang lambat dan lama membuat nangka muda menjadi empuk dan bumbu meresap ke dalamnya. Warna coklat kekuningan kuah santan yang kental memberikan tampilan yang menggugah selera. Itulah makanan khas dari Indonesia.